Masih bersama saya, Satria Pamungkas dan... Rebekah Rahmatullah ya. Aduh, Rebekah siang-siang gini panas-panas gini ya Bekka ya. Oh, panas. Mau ada istrikan gini lah bagusnya di sini ya kan. Ya kalau bisa sekalian sama nasi padangnya lah ya. Ibu Merita. Soalnya mau telepon ayang juga nggak punya ayang akunya. Waduh, gimana mau cari dulu? Ya aku sih maunya cari dulu. Tapi kan zaman sekarang kamu tau sendiri ya. Nyari itu kan nggak bisa segampang itu ya Bekka. Kita kan harus melihat juga gitu loh ya kan. Kalau orang Jawa ngomong bibit bobot-bobot ya kan ya. Oh, peduli diperhatikan gitu ya. Diperhatikan gitu loh. Tapi ada juga kadang-kadang yang nggak melihat itu. Tapi yaudah pokoknya ada yang cocok ya sejalan gitu ya. Nah, dengan kebebasan kayak gitu aja tuh Bekka. Ternyata ya, ternyata nih ya. Kalau 70% pemuda dan pemudi Indonesia itu masih mengalami kesulitan untuk menemukan pasangan. Bener, waduh ini. Karena apa nih, Sat? Nah, faktornya disebutkan di sini karena mereka masih sibuk bekerja. Terus kemudian lingkungan pertemanan yang tidak luas. Bahkan insecurity. Kamu punya insecurity kan? Nah, bener banget. Ini kayaknya poin terakhir yang sering dialami oleh Cui-Cui, Sat. Karena insecure gitu kan. Kita nggak rasa nggak pede gitu. Apa? Kalau coi-coi itu biasanya apa? Fisik atau apa? Ya, mungkin. Salah satunya fisik, pemikiran. Terus nih. Betul. Itu salah satunya nih. Ada rasa kayak ketakutan nih. Kira-kira nanti bakalan. Jadi nggak nih. Suka nggak nih. Udah nyerah dulu. Karena coi kan suka tali ulur gitu. Oh gitu. Kalau kamu gimana nih Sat? Kalau kamu sendiri. Kalau aku sendiri sih melihatnya ya. Maksudnya untuk mencari pasangan itu kan tentu saja milih. Of course lah milih. Benar. Nggak bisa kan kita kayak beli kucing dalam karung ya kan ya. Oke. Nah, ini ternyata ada satu solusi mungkin yang bisa dipakai sama pop people. Benar banget. Yang kepengen mendapatkan pasangan. Tapi tentunya ini juga apa ya. Dengan cara islami. Dengan cara islami. Ini. Aduh. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan ini nih. Satu apa ya. Aplikasi. Suatu aplikasi. Satu aplikasi. Kalau aplikasi yang pencarian jodoh kan banyak tuh ya. Benar banget. Nah, tapi kalau yang satu ini dengan cara yang islami. Namanya adalah hijrata aruf namanya. Waduh, ini dari namanya udah menunjukkan ada sisi keislamannya. Seperti itu ya Sat ya. Nah, apakah benar prakteknya seperti itu? Ataukah bagaimana caranya ya? Ataukah bagaimana? Nah, kita akan ulas selengkapnya dengan narasumber kita. Tentunya ini seorang CEO dan juga founder dari hijrata aruf. Yaitu Mas Muhammad Lutfi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Hadrian, Pak Rebika ya. Gimana kabarnya Mas Muhammad Lutfi? Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrobilalamin. Ini kayaknya audio studionya kurang kenceng ya. Kita kurang bisa dengar suaranya Mas Muhammad Lutfi soalnya. Oke. Sudah aman ya? Sudah, sudah, sudah. Aman? Bukan, bukan dari Mas Lutfi kok. Dari sini, tenang aja. Dari sini. Dari sini. Telefonnya masih gedein tuh di situ ya. Gitu. Mas Muhammad Lutfi, ngomongin tentang yang namanya hijrah ta'aruf. Apa sih sebenarnya hijrah ta'aruf ini? Tapi nanti kita akan ulas lebih lengkapnya. Buat pop people mungkin yang penasaran boleh download aplikasinya dulu ya. Benar banget. Nanti kita akan tutorial langsung seperti apa isi aplikasinya. Jangan kemat. Belum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam tentunya. Saya ingin tanya kepada Mas Lutfi nih ya. Yang punya aplikasinya. Mas, emang saya harus mancung dulu Mas. Supaya bisa jadi ini ikutan hijrah ta'aruf Mas. Soalnya model iklannya mancung semua Mas. Mancung semua. Gak ada yang kayak kita nih ya. Gak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib. Siapapun boleh nih ceritanya. Aman. Aman. Yang penting Islam gitu ya. Iya kan maksudnya hijrah ta'aruf. Oke oke. Aus gak bener banget. Mas tapi sebelum kita masuk juga kepada pertanyaan ini. Karena kan Mas bikin aplikasi ya. Tapi Mas sudah menemukan jodohnya belum Mas? Sudah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak gak gak. Kok pakai mikir. Udah. Yang bener apa Mas? Belum yang kedua. Ketiga. Waduh. Waduh. Sat. Jangan daftar nih ya. Siapa tahu lewat hijrah bisa dapat 2, 3, 4 tahunnya. Oke 2, 3, 4. Yang penting adil ya. Adil ya. Satu aja gak habis kok bisa itu loh. Satu aja belum ini kok bisa sampai 2, 3. Mas hijrah ta'aruf ini kan berarti istilahnya apa? Social media dating ya? Iya dia lebih ke dating apps. Tapi dengan konsep ke islami. Ada beberapa fitur yang kita tambahkan sesuai syariat islam di dalam aplikasi hijrah ta'aruf ini. Jadi apa tuh perbedaannya dengan aplikasi dating apps yang lain? Yang di dating apps yang lain yang kita lihat saat ini orang lebih mementingkan untuk dari postur dari muka mereka. Fisik ya bro? Ya fisik. Di hijrah ta'aruf ini bener-bener kita punya sistem yang memfilter mereka sehingga pakaian dan lain-lain tuh harus tertutup. Walaupun kita casual disini. Tidak harus menggunakan jilbab. Tapi pakaian sopan terutama kita sangat filter disini. Oke. Gitu. Emang kalau misalnya posting foto yang tidak sesuai dengan kriteria nanti apa yang terjadi? Keblokir atau gimana? Pasti kita akan blokir langsung. Oh gitu. Ini jadi salah satu pembedanya dengan aplikasi yang lainnya nih saat berarti ya. Jadi yang penting itu harus sopan santun. Sopan. Betul banget. Kayak TV9 yang santun menyejukkan ya kan? Kalau kayak tagline kita dong. Iya. Jilat ta'aruf dibuat untuk yang siap bertaruh. Jadi memang ingin melanjutkan ke jejak berikutnya. Dari niatnya memang untuk bertaruh disini. Jadi bukan yang main-main gitu loh. Bukan yang main-main yang memang ingin keserius gitu ya. Betul. Betul sekali. Kenapa sih Mas Luki tertarik bikin aplikasi ini? Kalau saya lihat sih banyak dari kaum milenial dari kalangan deket sih. Dari kaum milenial sekarang orang-orang deket masih kesulitan nemuin pasangan hidup yang sesuai. Oke. Sesuai syariah Islam juga ya banyak-banyak. Kita lihat banyak tuh di dunia kayak di luar atau dimana kayak pacaran masih. Jadi kita pengen ini bikin konsep yang tanpa pacaran tapi bisa menikah gitu loh. Oke. Ya. Saya waktu itu terpikir juga di tahun 2001 pertama kali hijra ta'aruf ini dibuat. Ya saya sering menemukan fenomenal-fenomenal itu banyak orang pacaran dan akhirnya keasisinya negatif. Nikah nggak jadi, sakit hati iya. Waduh. Nikah nggak jadi, sakit hati iya. Sakit hati iya waduh. Hijra ta'aruf ini meminimalisir sakit hati gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya perbedaannya gimana mas ta'aruf yang versi dunia nyata dengan yang terjadi di dunia dating apps ini? Oke. Tentunya kita tetap mengedepankan konsep ta'aruf dalam Islam ya. Jadi kita pun punya fitur di sini ada fitur pendamping ta'aruf. Nanti saya akan bahas itu tentang pendamping ta'aruf salah satu fitur yang kita punya yang membedakan antara aplikasi kita dan aplikasi yang lain dating apps yang lain. Betul. Oke ini sebelum jauh kesana nih ya. Mas Ulfi, awal mula bisa ingin membuat sebuah program, aplikasi ini bagaimana nih mas? Ya tadi itu, sebenernya ide-ide kecil aja sih iseng-iseng lihat banyak dating apps, buka-buka dating apps, ya terpikirlah kenapa sih kita gak bisa buat konsep dengan konsep yang Islam ini. Tapi menyenangkan gak mas berselancar di dunia dating apps dari dating apps satu ke dating apps yang lain? Karena otomatis kita akan tahu karakternya ya mas ya. Ya kan kalau dating apps ini oh begini, dating apps ini oh begini. Punya ciri masing-masing gitu ya. Akhirnya kan itu diambil celahnya kemudian dijadikan aplikasi jatah aruf ini sama mas Lutfi gitu loh pastinya. Ya kan tapi ketika awal pembuatan, mas Lutfi yakin gak kalau ini itu akan menjadi sesuatu yang berhasil gitu? Banyak gak yang pakai kayak gitu? Pastinya yakin. Dari awal sih memang sudah yakin tinggal saya membangun konsepnya saja yang membuat masyarakat yakin juga di sini. Yang jelas untuk saat ini saya tematin juga berusaha supaya meyakinkan untuk masyarakat bahwa ini aplikasi bisa digunakan dan aman digunakan untuk masyarakat. Dan alhamdulillah hingga hari ini setelah dua bulan hijrat aruf launching di Playstore, kita sudah ada hampir lebih dari 50.000 downloader. Banyak banget. Luar biasa sekali. Luar biasa. Lalu sistemnya bagaimana ya mas? Kalau di aplikasi lain kan mungkin pakai sistem match gitu ya? Betul. Pakai sistem match. Kalau di hijrat aruf seperti apa? Sistem kita kurang lebih hampir sama dengan sistem match gitu juga. Cuman yang membedakan kita hanya di fitur-fitur islaminnya saja. Cuman yang ada saat ini kita masih menggunakan fitur kita bisa mencari user tersebut dengan user ID juga. Dengan kita bisa lihat di trending kita. Kita ada trending juga di hijrat aruf ini. User mana sih yang lebih banyak disukai sama user lain. Kita ada trending juga. Kita ada juga halaman untuk cocok. Jadi ini user cocok nggak sih sama kita atau user lain cocok nggak sama kita. Kita ada halaman itu juga. Jadi fitur-fitur yang sekarang ini memang dibuat khusus untuk mereka yang ingin mencari sesuai kriteria mereka. Baik. Oh jadi bisa kita cari sesuai kriteria begitu? Betul. Kamu kriteriannya apa? Oke. Yang nomor satu pakai si Islam. Islam. Laki-laki. Jangan cewek dong. Ya makanya itu kan. Terus apa lagi? Oke. Yang ketiga nih tanggung jawab misalnya kayak gitu ya. Bisa nggak sih Mas dibikin kayak gitu misalnya nyaringnya? Bisa. Pertama pasti konsep yang kita ambil itu pertama kali kalau kita mau cari kriteria dari awal itu kita bisa lihat apakah user ini punya sifat beragamanya bagaimana. Oh ini ada filternya nih berarti ya. Dari sangat taat hingga tidak taat sama sekali. User boleh jujur di situ mungkin. Aku ini nggak taat. Saya ini nggak taat di sini. Ini ada filternya soalnya misal ya? Ada levelnya tersendiri tingkat ketaatannya itu loh. Bener. Ini udah tinggal gampangnya deh gitu ya. Jadi misalnya nih misalnya Rebekah tingkat ketaatannya misalnya intermediate gitu misalnya ya. Jadi dia juga akan menfilter orang-orang yang tingkat ketaatan agamanya yang sama gitu atau gimana Mas? Kita punya system AI sekarang coba mencarikan yang cocok sesuai data diri yang dicarikan Mbak Rebekah misalkan. Data diri yang diisikan Mbak Rebekah di dalam aplikasi kita berusaha mencarikan kecocokan untuk Mbak Rebekah. Baik. Tapi kalau misalnya aplikasi dating apps yang lain kan biasanya ada yang mencarikan itu berdasarkan jarak ya Mas? Kalau di Hijrat Aruf berdasarkan apa? Pertama kali mungkin kita sesuai dengan kriteria dulu. Jarak pasti ada juga. Nggak mungkin dong kita sesuai kriteria saat ini tapi jaraknya ada 1000 km dari kita. Iya makanya. Itu akan lebih susah. Jadi jarak kita tetap filter dari jarak. Jarak itu kita punya filter yang ketiga dari kriteria yang cocok terus habis sesifat beragama kita hingga ke jarak. Kan nggak mungkin itu tadi 1000 km kan ya terus gimana? Kejauhan, saat LDR dong ya. Makanya lu ada siksa Rindu. Oke Rindu. Nanti ya kita akan ngobrol lagi tentang aplikasi Hijrat Aruf. Kalau bisa langsung jangan lupa di-download sekarang juga. Langsung bisa. Hijrat Aruf buat mungkin pop people semuanya yang ingin mencari pasangan tentunya dengan jalan yang islami. Udah di-filter juga nih. Oke. Kita masih bersama dengan Mas Muhammad Lutfi disini ngomongin tentang aplikasi namanya Hijrat Aruf. Hijrat Aruf bener banget. Ini adalah aplikasi dating apps ya. Yang tapi beda dong tentunya sama dating apps yang lain. Oke. Karena sudah ada filter-filternya tadi itu loh. Bener. Jadi bisa langsung download nih ya di Playstore. Nah itu. Langsung di-download aja di Playstore. Cari aja Hijrat Aruf. Tapi Mas Lutfi. Kenapa sih orang-orang itu. Ini kan karena Mas Lutfi bikin aplikasi dating apps ya. Karena bikin dating apps. Kenapa sih orang-orang itu kalau misalnya tau ada temennya atau siapa gitu yang mainan dating apps. Mesti image nya tuh langsung kayak lain gitu. Kayak itu adalah sesuatu yang mungkin harus ditutupi gitu loh Mas. Ya betul. Saat ini kalau kita lihat ya untuk masyarakat zaman sekarang pasti ada pertimbangan khusus kenapa harus dating apps. Kenapa sih lo nggak bisa cari sendiri sih jodoh. Kenapa sih lo harus pamerin foto lo ke dating apps. Dan harus cari-cari pasangan di dating apps. Emang udah nggak bisa cari lagi ya. Ya. Banyak masyarakat yang masih menilai dating apps itu sesuatu hal yang nggak relevan buat mereka. Tapi seiring perkembangan zaman sekarang ini pastinya kalau ada yang lebih mudah untuk mencari jodoh kenapa nggak gitu loh. Betul. Lagi itu kan memperluas cakupan Rebecca gitu loh. Benar. Iya kan. Karena kalau misalnya kenalan langsung kan circle nya kecil-kecil aja. Benar. Kalian udah langsung banyak ya. Nah itu. Dan kita juga nggak bisa. Dan kita juga nggak bisa apa namanya kayak pengen tau dulu nih kayak gimana nih sifat sikapnya. Pasti kan kita butuh suatu kayak pembelajaran untuk ke calon pasangan tersebut gitu loh. Dari dating apps seperti kayak Hijrat Aruf atau mungkin dating apps yang lainnya. Itu bisa jadi suatu bahan sebelum kita melanjutkan ngejejang berikutnya. Yang lebih serius gitu ya maksudnya. Betul. Tapi mas perbedaannya apa sih mas. Gimana sih. Aku kan mungkin awam ya nggak ngerti kalau misalnya teknisnya Aruf yang asli itu kayak gimana. Bagaimana. Oke. Terus yang dilakukan di dalam aplikasi ini itu juga bagaimana. Apakah melihat wajah itu termasuk boleh ya. Boleh kan ya. Atau gimana. Ya makanya tadi di awal saya bilang kalau kita benar-benar memfilter user menggunakan sesuatu yang islami sopan. Sehingga memang calon pasangan itu boleh melihat wajah kita gitu loh. Wajah calon mempelai perempuan ya mungkin ya. Boleh untuk melihat wajahnya. Cuma yang membedakan disini tadi yang saya bilang kita punya fitur disini sesuai syariat Islam. mengenai Aruf kita punya fitur pendamping Aruf disini. Nah itu gimana Tuhan. Jadi kita boleh memasukkan user dari kita boleh memasukkan anggota keluarga kita atau Ustadz untuk mendampingi kita Aruf. Kita boleh memasukkan email dari Ustadz tersebut atau nomor telepon dari Ustadz tersebut. Percakapan kita melalui media chat yang disediakan oleh Aruf akan terforward seluruhnya ke email pendamping Aruf tersebut. Jadi bisa digunakan disini ini melibatkan orang ketiga mediator. Fitur ini fitur yang unik. Belum dimiliki oleh aplikasi lain. Ya enggak ada sih bener. Kita memang ngempankan untuk keamanan juga. Banyak orang yang berkecimpung di dunia dating apps ini yang berakhir dalam tanda kutip ini hasilnya itu membahayakan dia. Jadi mungkin dengan fitur ini kita punya sesuatu konsep yang pengamanan untuk mereka. Jika terjadi sesuatu atau apa kita masih punya backupan bersahakapan antara kedua belah pihak gitu loh. Menarik banget karena ada pendampingnya. Jadi otomatis akan lebih aman buat kita loh Beka. Betul banget. Karena kalau kita kenalan sendiri di dunia sosial media kan berapa kali kita denger berita ya orang kenalan di sosial media dating apps kemudian ditipu. Terus apa hartanya diambil ya pas segala matanya kayak gitu. Nah ini karena ada pendampingnya jadinya lebih aman. Betul banget. Jadi ada supervisinya. Cuman enggak jadi lebih kaku gitu ya kalau misalkan kenalan. Gimana Mas Lutfi? Keniat kita kan taruh di sini. Jadi mungkin untuk mengenal. Memang ada pihak ketiga seperti itu. Pihak ketiga. Dan dalam konsep Islam juga pihak ketiga ini memang harus ada. Harus ada. Berarti di proses taruh juga ada salah satu pendamping itu tadi. Pendamping taruh. Kemudian ini di dalam aplikasinya gitu saat. Betul. Betul. Dan itu berarti orangnya yang misalnya kita jadikan pendamping juga harus tahu ya kalau kita memang mengikuti proses taruh ini di aplikasi gitu loh. Takutnya misalnya mama saya tak masukin gitu terusnya kayak, Mama enggak ngerti gini-gini ini apa gitu misalnya. Iya iya iya. Harus benar-benar kita bilang siapa yang akan jadi pendamping kita gitu ya. Apakah harus orang tua atau bagaimana? Apa penyedia sendiri ada enggak? Saat ini kita belum ada. Tapi kita merencanakan untuk dalam 1-2 bulan ini sedang disiapkan konsep untuk disediakannya Ustadz dari langsung dari aplikasi ijazah taruh. Baik. Itu kayaknya lebih memudahkan ya sekarang. Lebih memudahkan. Jadi udah ada ibaratnya udah ada apa sih gitu tuh bahasanya mediatornya. Mediatornya. Pedampingnya. Pedampingnya yang akan langsung disitu. Kalau misal menggunakan sahabat gitu bisa nggak sih Mas Lutfi? Kalau mengajaknya sama sahabat. Sarannya sih lebih ke Ustadz ya kayaknya. Lebih Ustadz pendamping. Lebih ke Ustadz. Waduh. Jadi jika mana ada ya mungkin ada yang kurang bisa dibenerin sama Ustadznya. Coba sekarang kita ingin survei deh ke Mas Lutfi ya. Karena Mas Lutfi kan otomatis yang punya aplikasi kan dia tahu tuh engagementnya kayak gimana. Mas. Survei pertama dari kita untuk Mas Lutfi. Yang pakai kebanyakan laki-laki atau perempuan? 70% laki-laki. Waduh. Laki-laki. Terus usianya berapa rata-rata Mas? Usianya dari 26 hingga 53. Aduh. Mateng. Udah nggak setengah mateng lagi nih, Sak. Berarti nyarinya bukan yang main-main umur 19 tahun. Betul. Kan tadi emang menuju ke serius. Ke jenjang perikan. Jadi umurnya 26 sampai dengan 50 tahunan. Ini bukan cuma buat Haldi aja gitu ya. Serius nih. Benar. Rata-rata ini apa namanya? Persyaratan yang diajukan tuh apa Mas? Persyaratannya gitu tata apa? Iya biasanya. Iya betul. Dia harus mengisi seperti CV ya. Dia harus mengisi seperti CV. Jadi istilahnya hampir sama seperti sosial media yang lain. Dia harus mengisi CV, profile. Tapi kita ada pertanyaan spesifik seperti kesiapan mereka menikah. Dari 0 sampai 100 itu kesiapan mereka menikah itu berapa persen? Dan target tahun menikah mereka itu kapan? Jadi harus ada kepastian. Oh ada gitu juga ya. Ada target dan kepastian, Sak. Waduh. Yang paling cepat bisa berapa hari kita tulisnya disitu? Sehari? Dua hari? Tahun mereka. Oh tahun. Jadi tahun target mereka itu kapan? Oke. Mereka punya target. Dan banyak juga pertanyaan dari kita seperti kriteria keluarga bagaimana nanti kita akan jalani. Oh ya ampun. Sampai ke keluarga loh, Sat. Oh ya iya dong. Sampai sejauh itu kita udah coba apa namanya. Hingga gimana kita sholatnya. Terus abis itu gimana kita menjalankan sunnah. Itu pun ada pertanyaan seperti itu. Lalu penting banget tuh. Ini bener-bener jamin nih islami gitu loh. Sebagai pemimpin keluarga loh Sat. Gak satu lagi disitu bisa pasang foto fake gak mas? Oh ya. Bisa pasang foto yang fake? Yang bukan fake. Untuk saat ini kita punya admin yang memfilter itu memang harus jeli. Dan apa namanya setiap jam kita cek juga. Jadi kalau ada foto yang fake atau apa, AI kita dan admin kita langsung otomatis menonaktifkan akun tersebut. Oke deh. Jadi aman. Aman, aman, aman. Tapi kalau di aplikasi dating app yang lain kan banyak pake foto fake. Bener. Oh kok bener? Pengalaman. Oh iya pengalaman itu oke gak ada masalah juga. Namanya juga usaha ya Meka ya. Iya bener banget. Nanti kita Mas Muhammad Lutfi juga disini CEO dan juga founder dari Hijrata Aru. Sebuah aplikasi dating apps tentunya ya. Tapi ini dengan cara yang islami. Bener banget. Gitu ya Pak People. Jadi gak sembarangan. Bener. Ada filternya tadi ini. Ada filternya. Oke. Bisa langsung di download ini ya. Download di aplikasi. Di App Store nya. Gitu. Ini sudah tersedia untuk semua platform. Untuk Android. Untuk Apple juga sudah bisa ya Mas ya. Sementara ini kita baru ke Android. Ke Android. Oke. Jadi buat kamu para pengguna Android. Langsung. Bisa langsung scroll cari di ketika aja di search. Yang warna ungu. Yang warna ungu. Yang warna ungu. Paling kecil usia berapa bisa daftar di situ Mas? Minimal. Minimal nih. Usia wajib 18 tahun ke atas. Oke. Yang udah legal berarti ya. Usia legal ya. Jangan sampai enggak. Betul. Mungkin ya kan. Masnya akan tertolak. Oke. Mas ada fitur-fitur premium nya gak sih Mas? Kita ada dua fitur premium saat ini. yang namanya Ta'ruf Plus. Dan ada Ta'ruf Boost juga. Jadi dua perbedaan fitur ini. Boost untuk menampilkan profil kita lebih sering di halaman swipe. Untuk Ta'ruf Plus hanya untuk membuka fitur-fitur yang terkunci. Dan juga bebas iklan. Oke. Perbedaan itu aja sih. Mas ini kan maksudnya dengan cara Ta'ruf itu kan biasanya dilakukan secara kekeluargaan. Nah ini kan otomatis kan Mas Lutfi kurang lebih membuka sistem Ta'ruf ini kepada publik gitu. Langsung dibuka secara begitu aja. Langsung. Emang gak ada apa ya istilahnya kayak semacam penolakan-penolakan gitu. Ini kok kenapa di sistemnya seperti ini sih kayak gitu? Kenapa aplikasinya kayak gini gitu ya? Banyak. Banyak pasti. Iya gak. Kalau ngomongin masalah itu pasti banyak kontroversial yang... Ya anggapan orang beda-beda. Yang jelas ada yang menerima pasti ada yang menjawab gitu. Menurut berasal temen orang-orang yang tadinya negatif gitu ya Sat ya? Pasti kita memberikan pendekatan yang positif. Kasih-kasih info. Kalau kita ini coba buat... Ayo dong mengajak mereka yang bisa menemukan pasangan tanpa pacaran gitu loh. Dari yang kita hadapi sekarang ini banyak sekali aplikasi banyak sekali hal-hal yang bisa mengakibatkan hal-hal negatif. Nah saat ini nih saya coba buat... Saya amatin juga buat... Gimana caranya bisa bikin aplikasi di Jirat Tahruf ini jauh dari hal tersebut gitu loh. Hal-hal yang negatif. Banyak dari publik juga ada yang protes. Oh ini kan mengenai Tahruf. Harusnya gak boleh kayak begini. Harusnya kayak gak boleh begitu. Tapi banyak yang menerima juga Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Maksudnya mungkin mikirnya kan lebih kayak gini. Ya daripada gak nemu-nemu pasangan, Tahruf juga gak nemu-nemu di dunia nyata. Ya udah mengingat Alham di dunia online ya kan ya gitu loh. Oke kita coba peruntungan gitu ya. Marilah kita coba yang dibentuk lain gitu loh. Karena kan daripada kalau The Think Up sebelumnya kan yang kita tahu belum ada tuh dengan sistem Tahruf gini ya kan ya. Nah tidak mau menutup kemungkinan hal-hal negatif juga bisa terjadi kalau kita gak membentengi diri ya kan ya. Bener banget. Antisipasinya pasti harus ada. Betul sekali. Nah sekarang sudah 50 ribu. Dari 50 ribu Mas Lutfi tau ada berapa pasangan yang kemudian sudah terjadi? Sudah jadi gitu sampai menikah. Angka pastinya saya gak tahu pasti tapi di atas ratusan. Di atas ratusan. Ini berarti bisa Giatun Nisat ya. Bisa. Buat teman-teman yang memang ingin serius kemudian gak ada waktu ya mungkin ya bisa langsung download aplikasinya Hijraht Aruf Giatun. Betul. Mas biasanya gimana teknis ya kalau sudah kenalan lewat aplikasi ini terus ada pendampingnya juga. Terus misalnya cocok nih lalu apa yang dilakukan setelah itu? Boleh saling kenal. Saling kenal kita punya media chatting dari aplikasi juga. Jadi mereka bisa saling chat dari aplikasi kita. Jadi bisa personal itu langsung ya Mas? Bisa. Cuman kita memang melarang untuk berhubungan secara langsung dengan WhatsApp atau video call juga. Kira-kira terforward lagi gak ke emailnya pendamping tadi? Terforward ini. Percakapan mereka akan terforward ke email pendamping ta'aruf tersebut. Sehingga apa yang terjadi di percakapan itu pendamping bisa memonitor. Jika mereka memasukkan pendamping ta'aruf ke situ ya. Baik kalau aku nanti ngetrik. Gimana tuh? Pendamping tolong yang ini jangan dibilang ya. Saya mau ngomong gitu ya. Hanya sama dong ya. Makanya Mas dirasa penting tuh kalau pendampingnya langsung dari hijrataan. Gak bisa gini ya. Objektif gitu loh. Konsepnya udah dibuat. Konsepnya udah dibuat ya. Baik kita tunggu aja kalau begitu. Mas, aplikasi ini apa sebenarnya yang ditawarkan? Selain tentunya mencari jodoh atau apa gitu. Apa sih yang menjadi tujuan dari Mas Muhammad Luthi untuk menciptakan aplikasi ini? Sorry sebentar. Acap saya mati. Baik. Ya Mas, nah udah keliatan lagi. Udah. Udah udah udah. Gimana Mas? Jadi maksudnya apa sih yang ingin dicapai oleh aplikasi ini sebenarnya tujuan goalsnya apa nih? Pastinya untuk tujuannya bisa digunakan menjadi aplikasi dating syariat Islam nomor satu di Indonesia pasti itu. Bahkan di Asia Tenggara juga kita juga nyusun konsep di tahun ini hijrat tarif. Insya Allah bisa juga diakses di Malaysia, Singapore, dan negara tetangga lainnya. Konsepnya udah siap juga ini. Keren, keren, keren. Kita doakan ini ya semakin besar lagi tentunya. Betul, amin. Amin. Dan yang paling penting adalah tetap mengedepankan syariat Islam tentunya. Syariat-syariat Islam, betul banget. Dalam pencarian jodoh gitu loh ya kan. Gak sembarangan. Semoga ada inovasi-inovasi baru gitu ya. Betul sekali. Mas Muhammad Luthi terima kasih sudah sharing-sharing sama kita. Oke, terima kasih banyak. Doakan kita berdua segera menemukan di aplikasi Istratah Anuf ya. Amin. Amin. Wajib download. Wajib download ya. Nanti Mas Luthi langsung jadi penamping kita ya. Ya udah Mas Luthi terima kasih banyak sudah sharing-sharing. Semoga bermanfaat aplikasi yang satu ini tentu saja. Silahkan dimanfaatkan untuk Pop People. Silahkan download aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android ya. Benar banget bisa langsung. Di cari aja namanya Hijrata Arun. Yang warna ungu. Yang warna ungu. Ada fitur premiumnya. Oke ada. Yang asli ada badaknya ini. Oh beda-beda. Ya udah kalau gitu. Jangan kemana-mana Pop People ya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pop It. Pecahkan Harimu. Oh. Oh.